Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pagi ini saya akan membahas tentang bakteri nitromonas nah disini gunanya bakteri ini nantinya untuk diaplikasikan pada kandang kita dengan bertujuan agar kandang kita tidak berbau amoniak dan kotoran ternak kita cepat mengering karena pengurean dari bakteri nitromonas seperti ini untuk bahan-bahan pembuatan bakteri nitromonas kemarin ini saya memakai tanah dari itu apa bawah akar bambu beserta akar-akarnya lalu tanah di bawah akar pahun pisang beserta akarnya terus tanah di bawah kotoran hewan ternak kita kemarin saya memakai tanah di bawah teletong sapi atau kotoran sapi terus lanjut saya kasih gedebok pisang yang sudah membusuk setelah itu saya kasih itu apa molase atau tetes tebu setengah botol nah ini kemarin saya punya satu botol ini cuma sudah kepakai tinggal kurang lebih kemarin setengah botol saya kasihkan kesini semua terus air secukupnya kalau ini saya menggunakan bak ini kurang lebih 2-5 liter atau berapa ini oh iya untuk pengambilan tanah tadi tidak permukaan tanah ya jadi tanah dalam kedalaman kurang lebih 10 cm dari permukaan tanah nah ini untuk bakteri ini sendiri dia cenderung ke tempat yang gelap jadi tidak boleh terkontaminasi oleh sinar matahari langsung terus ini saya kasih alat penggelamung oksigen karena bakteri ini saat berkembang itu membutuhkan oksigen yang cukup jadi ini saya kasihkan ini alat gelamung biasanya ada di dalam akwarium itu ya bisa dicari di perlengkapan akwarium nah ini ini mengembung dan yang menandakan bakteri ini jadi itu keluarnya buih ini ini salah satu tanda bakteri ini belum banyak karena ini baru kemarin sore saya buat maaf pas pembuatan tidak sempat saya videokan karena terburu-buru waktu sudah sore nah intinya bakteri ini ketika jadi itu mengeluarkan ini busa untuk pengaplikasiannya nanti kita ambil ini satu gelas aqua lalu dilarutkan dalam air sebanyak satu liter kita campur kita tunggu lima menit sampai benar-benar tercampur merata lalu kita semprotkan ke alas kandang ini gunanya untuk disemprotkan ke alas kandang untuk diberikan ke minuman ternak kita saya belum uji coba aman atau gimana saya belum uji coba terus ini kenapa punya saya bakteri nitromonas warnanya gelap nah ini karena kemarin saya pakai cates tebu kalau kebanyakan teman-teman di youtube itu menggunakan gula pasir itu makanya warnanya jernih kurang lebihnya seperti itu jangan lupa bahan-bahannya kurang lebih kisaran lima sendok tanah di bawah kotoran ternak lima sendok tanah di bawah pohon pisang lima sendok tanah di bawah pohon bambu terus oh ya tadi kelupaan itu jangan lupa dikasih pupuk urea tadi tiga tanah tiga unsur tanah itu dicampur dilakukan dalam air lalu kita kasih urea pupuk urea kurang lebih untuk 25 liter ini ya cukup satu gelas aqua terus setelah itu dikasih tetes tebu atau mulase atau juga bisa memakai gula pasir setelah selesai memakai setelah diberikan gula pasir kita tambahkan air secukupnya dan jangan lupa dikasih gelembung seperti ini tempat alat membuat gelembung udara gunanya agar oksigen sampai ke bawah tanggal bak lalu kita tutup tidak usah ditutup rapat-rapat ya guys cukup saya menggunakan bak ember oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat kawan selamat menikmati